Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kita balik lagi ke One Piece Fighting Path Nah, akhirnya gue udah punya magelan yang iti disini Dan ya, ini dia magelan gue Dan untuk total devil fruit gue sekarang tinggal segini ya Nah, tinggal kayak gini, abis nguli pokoknya Kalau kalian bingung nguli dimana Nah, gue saranin salah satunya adventure aja Nah, adventure yang kayak ginian Soalnya nanti kalau misalkan di finalnya Itu dia bakalan dapet tiket 1 nih Jadi kalian ikutin aja yang adventure-adventure ini Dan masuknya cuma 10 aja sih 10 daging atau 10 stamina Makanya gue bilang ini aja lebih bagus Terus juga kalian itu udah bakalan dapet devil fruit juga disitu Dan ya, mendingan langsung aja kali ya Nah, untuk PvP-nya nanti dulu sebentaran Gue kasih liat trainingnya aja dulu ya Untuk skill apa aja yang Gimana step-nya yang paling bagus Karena tadi gue udah nyobain Pakai si magelan Ya, pro dan kontra sih disini Dan magelan ini gak punya super armor ya Magelan gak punya super armor Kayak si yang 3 kali terakhir itu Si Garp Si Luffy Eh, Luffy ada gak sih? Gue lupa deh Luffy gak ada Luffy gak ada Cuman dia cepet banget sih Terus sama si Kuma ya Ya, Kuma itu punya super armor Cuma Luffy bagus sih intinya sekarang udah bagus Nah, ini karakter ini gak punya super armor Jadi gue saranin dulu Untuk skill satunya kan dia loncat ya Nah, itu kan kayak gitu Kalau skill keduanya kayak gini Nah, jadi gue saranin Kalian pake skill keduanya aja dulu Jaraknya memang gak terlalu jauh sih Segini tapi kena Tuh, segini tuh sampai kena Soalnya pada saat start match Lawan musuh Itu jaraknya seginian lah Seginian lah Jadi tuh kena Soalnya ini Artnya ya Grafiknya ini sih Nah, ininya kecil Soalnya tetap kena sebetulnya Ini masalahnya harus digedein dulu grafiknya Nah, sebetulnya ini kena Intinya kayak gitu sih Jadi kalau yang bisa jaraknya tuh Bisa seginian lah Oh, enggak Maju dikit Nah Seginian Ini segini kena ya intinya Terus nanti kalian baru masuk loncat Dan udah Kalian tinggal combo aja disitu Nah, untuk card skillnya Gue bingung ya Bagusan yang mana Tapi gue nyobain yang ini Nah, ini yang kayak ginian Ini mirip card skillnya si Aokiji Yang hujan es Gitu kayak gitu Jadi kalau misalkan musuh dateng Kalian bisa berlindung ya Kayak gini Cuman untuk gue Kalau gue kan tipenya kan langsung offense banget tuh Makanya kadang Ini tuh kadang kurang tepat gue pakenya Ya, kayak gini gue kadang kurang tepat pakenya Dan untuk si ultimate-nya enak ya Apa? Profound skillnya Ini enak sih Jaraknya segini Ini enak sih segini Terus segini juga enak Ini enak soalnya Enak banget Soalnya lebar Untuk si skill ininya Jadi kalau misalkan musuhnya lari kemana-mana Ini masih kena nih No, lebar banget Makanya gue suka sih Cuman jaraknya aja kurang jauh Dan yaudah Mendingan langsung aja ke PvP-nya kali ya Cuman ini kalau misalkan Gak menang-menang Atau gimana Maklumin aja ya Ini gue Intinya Magelan enak sih Cuman Ya Dia gak punya super armor sih Makanya masalahnya disitu aja sih Pertama Oke Semoga menang Ini Miho Aduh Luan Miho Oke Ya dia diem dong Lah Dia live Ya ampun Nah Oh Oke 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 lawan Kuma ya Nah Lawan Kuma Dia tuh kalah Pas beginian ya Nah Itu Gue tadi ketemu juga Kayak gitu Ya gue ketemu Kuma juga Kayak gitu Nah 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 kalau basic attacknya Kombonya 4 kali ya Nah Aduh 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 Wah Menggila dia Nah 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 Kena Nah Mati Wow Ya gue kaget sih Pas lawan Kuma Tadi sebelumnya Oh kena loh Oke Nah untuk damage nya Gue gak tau ya Ini bisa gue bilang lumayan sakit sih Aduh Kena lagi Ya untuk damage nya Bisa gue bilang lumayan sakit ya Nice Aduh Aduh Kena Nice Hmm Aduh gak kenal ini Hah Dia takut banget Ya ampun Eh gue benci nih player kayak gini nih Nice Satu Dua Tiga Empat Aduh Ya elah Jadi intinya kayak gitulah Oke Sekarang kita pake Seagart Mau kemana anda Aduh Hehehe Haduh 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 Wuh 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 Sambar boy Hah Kena lagi Oke Ah Dia bikin Wuh 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 Ulu Ulu Who Wuh 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 Oh kemana, garp tuh terlalu OP sih, garp terlalu OP bener, yah garp tuh terlalu OP sih dan ya match pertama kayak gitu, untuk si Magelan bisa gue bilang lumayan ya, tadi kumahnya kena, dash, dash, dia langsung knock up, nah bagusnya dia itu pas kena skill kedua dia knock up, jadi pada saat si siapa namanya si kumah lagi nge-skill 1 itu dia bakalan knock up dan gak bisa pake chain ini-nya apa yang langsung ngedash ke musuh itu dia gak bisa pake, itu yang menarik sih untuk skill keduanya si Magelan, itu yang menarik, terus iya sih, itu yang paling menarik sih pertama-tama, jadi dia langsung knock up dan musuhnya gak bisa ngapa-ngapain disitu, nah kan, tuh knock up dia langsung, nah, aduh, aduh, malah gue yang kena, ah, gak kena lagi, ah, dia kena gitu sih, ini type play player-nya yang kaya gini-gini gue males, gak mau dash maju ke depan gitu, ah, kena lagi, wuh, dia lebih jago kayaknya daripada gue, wah, ya, wah, kena, oh, masih kena ya, wah, ya, dia lebih jago, eh, udah training dari tadi deh nih orang, ya, udah training dari tadi kayaknya sih, ya, masalahnya kalau kena garp, dia abis sih, sebetulnya kayak gitu sih, ya, dia ini paling parah ketemu garp nih, gak bisa soalnya, nah, ya, makanya gue bilang garp masih terlalu oke sih, ya ampun, semoga bener nih step gue, dua, tempat, 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 Nice, nice Oh dia mau pake ulti lagi Hahaha sama ga ngapi Satu, dua, tiga Oke, good Nice Nice Oh dia sama-sama ga ngerti ya Oke Nice Nah ini knock up jadi yang paling bagus sih Satu, dua, tiga Oke Satu, dua, tiga Empat Oke Yes Satu, dua, tiga Nah, gara-gara dia kena poison-nya Poison-nya itu kan bikin lambat ya Poison-nya itu bikin lambat sih inget gua Hehehe, ga kena Aduh Aduh, kena lagi Iya dong I play Astaga I play Oke, aw, lawan Mihawk lagi Wah, membetekkan sekali Mihawk Nice nice smoke up lagi dia aduh ah nggak bisa ya gua kirain tadi bisa lagi aduh dan ya kayak gitu aja untuk sekarang kayaknya si Magan ya bisa gua bilang memang simple sih intinya tapi dia lebih harus pake skill kedua dulu baru kalian ngelip pake skill satunya saran gua sih kayak gitu cuman kalo misalkan ketemu yang beda-beda musuh ya harus dikondisikan dulu sih sebetulnya karena dia bagusnya skill keduanya itu ke knock up ya jadi dia bisa langsung cancel musuh yang misalkan pengen ngeskill contohnya si Kuma tadi itu langsung ke cancel ya itu sih salah satu yang bagusnya dari dia cuman nggak punya super armor aja sih apalagi ya card skillnya yang agak gua kurang suka sih card skillnya untuk wownya ya nggak terlalu wow-wow banget sih cuman skill keduanya yang menurut gua memang bagus cuman jaraknya aja sih tapi card skillnya ini sih yang problem yang lainnya nggak terlalu deh ya gua suka card skill si garp yang lain-lainnya gua suka sih tapi nanti deh biar gua biasain dulu biar ngeliat kedepannya kayak gimana untuk si Magelan ini dan untuk eventnya nanti video selanjutnya ya untuk yang si impel down ini ini nanti selanjutnya ini menarik banget soalnya jadi gitu aja untuk sekarang semoga kalian pada dapat dan kalian bisa nge-share gimana pendapat kalian untuk si Magelan ini jadi terimakasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terimakasih